Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki kasus video viral yang memperlihatkan Dead Collector membentak anggota polisi saat hendak menarik kendaraan. Informasi itu dibenarkan Kasti Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Terima kasih telah menonton! Dia heran kenapa kendaraannya ingin diambil padahal sebelumnya tidak pernah berurusan dengan leasing. Masih dalam unggahan, ternyata secara diam-diam BPKB mobil miliknya digadaikan oleh sang mantan. Namun pemohon pinjaman bukan atas nama sang mantan, melainkan atas nama orang lain. Meski demikian, dia bersedia melunasi utang sang mantan agar Dead Collector mengurungkan niat mengambil mobil miliknya. Bukan tanpa sebab, wanita itu menyampaikan mobil tersebut sangat berharga. Namun Dead Collector tetap memaksa mengambil kendaraan sebelum pemilik mobil menunaikan kewajiban membayar utang. Tampak di video ada seorang anggota polisi yang berpakaian dinas yang mencoba memediasi kedua belah pihak. Namun Dead Collector malah membentak anggota tersebut. Dead Collector beralasan tidak ada urusan dengan kepolisian. Bahkan Dead Collector kembali marah-marah ketika diajak menyelesaikan permasalahan di kantor Polsek Tebet. Terima kasih telah menonton!